Hai teman-teman ini adalah alat sederhana yang sangat luar biasa teman-teman alat ini berbahan dasar selang air selang plastik seperti yang kalian punya di rumah tapi ini sedikit kita modifikasi sehingga fungsinya menjadi sangat-sangat luar biasa alat ini terinfirasi karena posisi kran yang ada di rumah saya seperti ini teman nah jadi kalau kita mau ngisi semua timba kita harus putar-putar kran atau dratnya sehingga menyebabkan kran ini menjadi bocor di dratnya kayak gini teman nah bagaimana proses pembuatannya yuk langsung aja kita simak bareng-bareng dan jika video ini bermanfaat bantu tekan like comment dan subscribe teman-teman ya Oke terima kasih Oke pertama-tama kita siapkan selang plastik atau selang air dengan panjang yang menyesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman ini disini kita pakai ukuran 34 cm dan pipa paralon yang akan kita pakai cuma 1 cm nanti kemudian kawat bangunan atau kawat jemuran dengan panjang kita pakai ukuran 38 cm untuk kawatnya sendiri ini kita lebih 4 cm dari selang plastiknya teman-teman teman-teman ya untuk langkah pertama kita tekuk kawatnya bagian ujung kita buat lingkaran teman-teman bisa pakai tang bisa pakai alat yang lain mungkin kita tekuk sehingga membentuk lingkaran seperti ini setelah itu kita tekuk lagi sehingga menjadi seperti ini nah ini nanti kita masukkan ke dalam selang plastiknya teman-teman nah sudah bisa masuk oke untuk ujung yang satunya kita buat lingkaran yang sama dengan ujung yang pertama tadi kemudian kita tekuk lagi dan bentuknya sama seperti yang pertama tadi kita tekuk dengan ukuran sesuai kebutuhan yang penting bisa masuk ke dalam selang plastiknya kawan nah ukuran tersebut sudah kita lebih sekitar 2 atau 3 cm untuk kita masukkan ke keran air jadi ada base untuk tempat keran airnya kemudian kita butuh 1 cm pipa paralon sebagai penguncinya teman-temannya kita potong 1 cm aja perkiraan bisa lebih atau bisa kurang setelah terpotong kita rapikan dulu pakai amplas nah karena disini ukurannya akan besar tidak masuklah kita potong sesuai kebutuhan Ayo kita potong biar bisa masuk ke dalam selang plastik tersebut Ayo nah kalau dirasa belum bisa masuk kita potong lagi sedikit demi sedikit sehingga paralon tersebut bisa masuk seperti ini teman-teman Nah kita tekan-tekan kita masukkan rata dengan selangnya nah jadinya seperti ini teman-teman alat ini sudah jadi teman-teman cukup sederhana dengan menambahkan kawat dan pipa paralon 1 cm saja alat ini sudah bisa kita gunakan dan fungsinya pun juga sungguh luar biasa ini kita kasih jarak sekitar 3 cm ini fungsinya untuk masuk ke dalam kran air tersebut Oke jangan lama-lama selangsung aja kita praktekkan kita masukkan selang ke dalam kerannya nah sambil diputar-putar gini teman-teman setelah sudah kita coba untuk menyalakan keran airnya nah sungguh luar biasa teman-teman fungsinya ini bisa kita gunakan untuk mengisi 10 bak sekaligus tanpa memutar drat atau keran tersebut kita cukup dengan membengkokkan selangnya dengan selang plastik dan kita modifikasi sedikit saja alat ini sudah bisa dipungsikan seperti ini teman-teman cukup luar biasa sekali oke cukup sekian video kali ini jangan lupa nantikan video dengan ide-ide kreatif berikutnya terima kasih